Arah 9 channel adalah sejak bulan Juli yang lalu telah memberikan saran agar lagu tersebut dirinya dirubah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam jumpa, salam sejahtera untuk anda semua para pemirsa Arah 9 channel Kembali saya Muhammad A'ir menjumpai anda Dan kali ini saya akan mengopas kembali tentang Joko Tingkir Yang mana pencipta lagu Joko Tingkir Ngombe Dawat akhirnya minta maaf dan itu kita baik untuk diapresiasi menyadari kekeliruannya Dan Arah 9 channel sejak bulan Juli yang lalu telah memberikan saran agar lagu tersebut dirinya dirubah Karena apa? Karena Joko Tingkir sendiri seperti yang saya sampaikan pada saat itu adalah seorang tokoh Islam Yang memiliki andil besar dalam sebaran Islam pada masa itu yakni di era-era Wali Songo Dan belakangan akhirnya banyak para kiai diantaranya Dagus Mu'afik yang memberikan protes Para pemirsa sekalian Joko Tingkir dalam babat Tanah Jawi Oltop dikisahkan memiliki banyak sekali jasa Peranan besar dalam sebaran Islam Termasuk juga dalam buku K.H.J. Hashim Ash'ari Biografi Singkat 1871-1947 Yang ditulis oleh Muhammad Rifai dikisahkan bahwa diantara kepahlawanan Joko Tingkir dalam Islam Antara lain ialah bahwa ia telah mengislamkan pasuruan dan karena kealimannya dia dikawinkan dengan Putri Sultan Trenggono Jadi Joko Tingkir bukan tokoh biasa-biasa saja melainkan tokoh besar Di sisi lain para pemirsa sekalian Joko Tingkir memiliki keturunan yang menjadi orang-orang besar Diantaranya adalah Khadr Tushayy K.H.M. Ash'ari yang memiliki Putra Kiwad Hashim Kiwad Hashim diantaranya memiliki Putra Gusdur Dan Gusdur dengan demikian memiliki jalur ke Joko Tingkir Hal ini tertuang dalam buku K.H.J. Hashim Ash'ari Biografi Singkat yang ditulis oleh Muhammad Rifai Sedikit saya baca Joko Tingkir memiliki Putra yang bernama Pangeran Bunowo yang juga memiliki Putra bernama Pangeran Sambo Pangeran Bunowo menjadi guru tarikoh di Kudus Sedangkan Putranya yang bernama Asli Muhammad dikirim ke Sambo Ketika kembali dari Sambo inilah ia bergelar Pangeran Sambo Putranya bernama Ahmad dan punya anak Abdul Jabbar Abdul Jabbar punya anak Sikha yang kemudian menjadi seorang Kiai terkemuka Yang mempunyai dua orang putri yaitu Layinah dan Fatima Kiai Sikha sebagaimana umumnya Kiai waktu itu membuka desa untuk mendarma Baktikan ilmunya kepada santri yang datang kepadanya Desa itu ialah desa gedang terletak kurang lebih 4 km setelah sebelah barat luar kota Jombang Sekarang Kiai Sikha mendirikan sebuah pondok pesantren yang masyur pada awal abad 19 di Jawa Timur Dari sekian banyak santri ada seorang santri bernama Usman dari Jepara yang mempunyai wawasan dan pandangan luas Kiai Sikha menjadikan Usman sebagai menantu Dengan keluasan ilmu, keahlian dan ketekunannya Kemudian ia mendapatkan kepercayaan untuk menjalankan kepemimpinan di pesantren gedang Belakangan Usman menjadi seorang Kiai besar yang luas ilmunya Perkawinan Kiai Sikha dengan putri Kiai Sikha melahirkan beberapa orang putera Akan tetapi tidak pernah berumur panjang Namun atas rahmat Allah yang maha kuasa Pada 1851 lahirlah seorang putri dan diberi namanya Halimah atau Wini Di antara santri pondok pesantren gedang adalah Muhammad Ash'ari yang berasal dari Demak Jawa Tengah Tidak berapa lama belajar disana Muhammad Ash'ari ditunjuk sebagai lurah pondok Karena ahwatnya yang baik, rajin dan pandai bergaul Kemudian beliau akhirnya ditunangkan dengan Halimah putri Kiainya sendiri atau putri Kiai Usman Dari perkawinan mereka inilah lahir Muhammad Ash'ari Jadi dari kisah ini Gus Dur keatasnya Atau Mbah Ash'ari keatasnya Masih bersinambung nasab dengan Joko Tingkir Dan berikut ini mari kita simak Ceramah Gus Dur pada tahun 2003 yang lalu Tentang Joko Seseorang putri diam Con cal pon cal jump a Lo tang leti Sing Mi Swur Lagu Sikro Milir Seseorang putri timelines lagia inten cacai Hai kawan doso cacai bunuh petang puluh niku padahal niku nyeritakan Joko Tingkir loh wali niku ya ini tuh ya saring kaitannya jadi rojo Sultan hadithi Jaya Wonton Pajang diberontai anak angkatnya ya lah temeriku anak kate niku akhirnya ngangkat dirinya menjadi raja yang baru karena menang perang tanding jenengi Soto Wijoyo niku dati ndamel gelar panembahan sana Senopati ngalogo Sayyidin Panotogomo Kalipatullah ing Tanah Jawi waktu wonerek padano bolah layangan Hai aniku batang puluh kanuragan artosnya kesaktian niku ya mbae wangsul badeteng pajang numpak perahu geng sumeneb melebu bengawan Solo dadak celak meriki tempucuk rejau meruganiki namini Pringgoboyo emu Tantabatan langge Pringgoboyo ngurian pulau Joko Tingkir Sultan Hadi Widjaya mampir-mampir lah ngisi toyo pada sangun apa namanya perbekalan dadak pengi-pengi turu ngibi gurunya teko lah ini iki jauwe gurunya lapokan oleh kanuragan petang puluh kok rini mana kan nanti balik nang pajang royoan keraton mana gak bakal menang kon merugan panci kanuragan sengun hukuman gak tigawe gegeran gak tigawe urusan bunyo bok mondoy ngayopondok muang ngawang ake sujela wong kini pintar kapan belani kondo niku jadi jabatan niku para hadirin hadirat bukan apa-apa di mata beliau-beliau Sultan Hadi Widjaya manut damel pondok tengrikul aniku jadi sikromilir sanggedek sinonggo bacul nah miloniku saat ini gitu ketah niru dateng Sultan Hadi Widjaya sehingga akhiri sarangpun mbetenang saldati Sultan Malik kali gurunya mangginteng peringgoboyo nah ini ku jeneng yang malik jadi Joko tingkir lo ngak tentu nge 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 niku eh nah niku nah miloniku kita tinggali bahwa rojo keduduan nge nonton arti ini sebagai lembaga dibandingkan dengan budaya budaya nih Joko tingkir ku budaya santri yae moro muritin demikian para pemirsa sekilas tentang Joko tingkir dan keterkaitan nasab Gus Dur dari jalur neneknya terhadap Joko tingkir dan bagi anda yang mungkin kurang paham bahasa Jawa inti dari apa yang disampaikan oleh Gus Dur terkait dengan Joko tingkir adalah mengenai Joko tingkir itu adalah seorang ulama, seorang wali yang akhirnya setelah pemerintahannya berganti kepada penembahan senopati beliau memilih menjadi seorang pembimbing umat inti dari apa yang disampaikan terkait dengan kekuasaan menurut Gus Dur dalam cerama tersebut bahwa tidak selamanya dan bukan satu-satunya dengan lembaga pemerintahan atau kerajaan dengan sikap diri sebagai seorang tokoh, panutan, itu pun juga bisa menata umat kekuasaan secara lembaga bukan satu-satunya dan dari sinilah mungkin Gus Dur terinspirasi ketika dilengsirkan beliau tidak melakukan perlawanan berdarah walaupun pendukungnya datang dari penjuru daerah mudah-mudahan bermanfaat mohon maaf jika ada kesalahan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax